Intro PLT Bupati Haji Herman Suherman menyerahkan bantuan sosial UEP atau Usaha Ekonomi Produktif pada saat menghadiri launching penanganan kemiskinan tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2019 di Desa Sukabunga, Kecamatan Campaka Mulia, Senin 16 Desember 2019 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Haji Ahmad Mutawali melaporkan Kecamatan Campaka Mulia dijadikan percontohan dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur atas dasar basis data terpadu miskin yang relatif kecil dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta menjadikan masyarakat sejahtera dan mandiri Adapun jumlah penerima bantuan sosial UEP sebanyak 947 KPM dari 5 desa yang berada di wilayah kecamatan Campaka Mulia yaitu Desa Sukabunga, Sukasirna, Cibanggala, Campaka Mulia, dan Campaka Warna PLT Bupati Cianjur dalam sambutannya menyampaikan dengan dilaksanakannya kegiatan ini pemerintah bertekad dan berupaya akan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Cianjur khususnya di Kecamatan Campaka Mulia Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya program Balsos UEP ini dapat membantu dan meringankan beban warga masyarakat miskin supaya dapat meningkatkan kesejahteraan mengatakan kemiskinan sektornya di sebuah rakyat terakhir mengetaskan kemiskinan di Kecamatan Campaka Mulia ini baik dari infrastrukturnya, dari ekonominya, dari kesehatannya, dari pendidikan sehingga merupakan ini gabungan, bahkan gotong royong dalam rakyat mengetaskan kemiskinan Insya Allah dengan seperti ini, kemiskinan yang ada di Kecamatan akan dikira ini merupakan proyek PEDA Tansaloka ini berhasil kami akan dikira-kira ini 31 kesempatan yang lainnya mohon doanya agar Cianjur bisa cepat berkara semangat kemiskinan terutama dalam pakaian meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua TPP KK Kabupaten Cianjur Haji Anita Sincayani perwakilan Forkopimda para pimpinan perangkat daerah para camat serta tamu undangan lainnya tercera tercera Terima kasih.